5 derajat atau minus 5 belum minus sih tapi anginnya kita kalau jalan ke dorong ke belakang oh gitu ya kecuali kamu jalannya mundur mungkin ke dorong ke depan bisa jadi iya kan oke teman-teman hari ini kita juga ada streaming lewat youtube jadi acara kita hari ini bisa kita simak sebenarnya bisa disimak oleh teman-teman lewat youtube juga tapi buat teman-teman yang sudah apply dan mengikuti sesi di zoom teman-teman akan mendapatkan apa ya fasilitas untuk kemudahan ya bertanya dengan para narasumber karena kita akan memberikan jawaban dan melayani pertanyaan dari teman-teman yang ditujukan di chatbox jadi kalau kalian punya pertanyaan nanti sambil kak Avina dan kak Haydir menyampaikan materinya bisa ditanyakan dituliskan di chatbox ya nanti kita akan address the questions together begitu oke mungkin kita bisa perkenalan terlebih dahulu ya lebih dekat ya dari Avina dulu silahkan Avina mungkin bisa diceritakan sekolahnya dimana dan jurusan yang diambil apa oke selamat siang teman-teman nama saya Avina Lucita boleh panggil kak Avina aja saya Shevening alumni udah alumni angkatan 2022-2023 dan ambilnya Master in Operation Project Management and Operation Project and Supply Chain Management di University of Manchester oke kalau Haydir halo teman-teman semua selamat pagi waktu Scotland dan selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Barat kenalin aku Haydir saat ini lagi bersekolah di St. Andrews University itu di Scotland dengan jurusan Tissol dengan spesialisme di Technology for Teaching selamat kenal semua ini oke Tissol itu apaan kak? aduh langsung ditanya Tissol sama graduate Tissol Tissol adalah Teaching English to Speakers of Other Languages jadi intinya kayak pendidikan bahasa Inggris tapi S2-nya lah betul oke baik dan saya sendiri selaku moderator kita di hari ini nama saya Sekertesakus Mastuti biasa dipanggil Sky Alumni Schovening 2021-2022 jadi sebenarnya kita tiga generasi ya 21-22 22-23 23-24 gitu yang udah pulang yang masih traveling sama yang masih studi lengkap ya oke saya lulusan dari Lancaster University England dengan jurusan Applied Linguistics and Tissol or Teaching English as Second or Other Languages jadi sebagai lulusan Tissol ya kayaknya menarik ya kita bisa hadir di sini saya dan Haydir bisa berbagi informasi seputar English Language Test karena kalau kita mau S2 di luar negeri dimanapun itu kita harus membuktikan kemampuan bahasa Inggris kita bagaimana cara membuktikannya tentu saja dengan melakukan official standardized test ya dan di sini Kak Alvina meskipun bukan anak Tissol tapi IELTS-nya skor IELTS-nya luar biasa sekali ya kayaknya bisa bisa ikut bisa dapat rekor muri Kak Alvina skor IELTS-nya enggak ya enggak ya oke tapi Kak Alvina merupakan salah satu dari para shivening scholars and alumni yang mendapatkan skor IELTS itu di atas rata-rata ya ada beberapa skill yang nilainya itu 8 jadi kita perlu mengulik perjalanan Alvina dan juga hadir dalam belajar IELTS untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari universitas yang mereka cita-citakan yaitu di University of Manchester dan juga University of St. Andrews begitu oke mungkin aku boleh kepo sedikit terkait dengan kegiatan sehari-hari hadir kan sekarang masih kuliah ya apa aja kegiatannya di St. Andrews selain belajar dan membaca dan membaca jurnal kegiatan berarti di luar akademik ya kebetulan aku sekarang lagi juga join klinik tapi bukan sebagai apa namanya cuma bantu psikologis atau psikiatris untuk membantu anak-anak dengan SPLD atau Specific Learning Difficulties jadi bantuin belajar mereka bantuin baca dan lain sebagainya soalnya disini ada banyak refugees dari Ukraine yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali tapi mau gak mau harus bisa bahasa Inggris karena harus biar bisa survive di Scotland jadi bantu-bantu lectures untuk bantu refugees itu di kliniknya oke terus sebenarnya kalau sekolah di UK kan katanya padat ya cuma setahun master degree-nya banyak banget tugasnya gitu-gitu kan sempat gak sih senang-senang Haydir? mungkin minggu depan baru bakal senang-senangnya mbak soalnya minggu depan itu deadline submission SI kalau itu udah kelar liburan Christmas sama tahun baru kan lama tuh itu mungkin bisa dipakai buat senang-senang jalan-jalan tapi kemarin sempat ke tetangga sih ke kotanya mbak Oki kayak di Inbra sempat one day trip Glasgow orientation-nya chivening juga di London jadi sempat sedikit cuci mata lah oke apa tuh yang dicuci tuh pakai matanya Haydir tuh oke oke jadi sebenarnya senang-senang juga tetap bisa dan tetap manageable ya meskipun tugas utama kita disana adalah belajar oke baik kalau Alfina nih kan sudah selesai sekolahnya menunggu wisuda apa yang kamu lakukan setelah selesai yeee submit disertasi terus apa nih how do you celebrate your freedom tapi disertasi kemarin karena disertasinya kan mepet ya kalau setahun jadi kita selesai ujian term dua langsung dan September tuh harus kumpulin jadi diantara itu udah siap-siap mau jalan-jalan jadi kemarin udah apply Sengen juga jadi begitu submit besoknya terus betul lah bisa jalan-jalan ke Paris ke Belgia kemarin dan ke Belanda juga oke Sengen tuh apaan Sengen itu kalau bisa untuk mengunjungin Europe Europe Nation ya di luar UK karena UK kan udah Brexit udah keluar dari European Nation jadi kalau kita misalnya mau jalan-jalan di area Europe kita harus apply Sengen Sengen Pisa oke jadi sempat explore EU sedikit ya Europe yang inian sedikit ya oke terus wisudanya kapan Alfina wisudanya tanggal 15 Desember oke 18 Desember uh bareng kayak wisudanya aku dulu juga Desember tanggal 15 ya oke a bit of advice mungkin jangan lupa pakai baju yang bagus tapi juga hangat ya karena itu winter graduation oke baik teman-teman terima kasih Heidi dan juga Alfina untuk perkenalannya kita akan langsung mulai sesi kita hari ini hari ini kita akan membahas tentang 3 English Language Test yang bisa dibilang paling populer di Indonesia sebenarnya kalau kita mau masuk kampus-kampus di UK kita itu bisa memilih ada beberapa pilihan ya kalau teman-teman buka website kampus pilihan teman-teman ada beberapa opsi tapi hari ini kita akan membedah 3 English Language Test karena berdasarkan riset kita dari tim Academic Support di ChefBody di Indonesia 3 linguistasi yang paling diminati adalah IELTS lalu TOEFL IET dan juga Duolingo nah kalau teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya karena ini sudah populer banget tapi mungkin masih ragu sebenarnya mana sih yang paling strategis buat aku untuk bisa aku ambil ketika aku mau apply S2 di tahun ini atau tahun mendatang gitu ya nah makanya acara ini hadir untuk memberikan insight tentang 3 the most popular English language test in Indonesia tersebut gitu tanpa berbahasa-bahasi lagi saya akan serahkan kepada Haydir untuk berbagi slide-nya dan juga memulai sesi sharing kita hari ini silahkan Haydir thank you Mbak Sky oke aku izin share screen ya teman-teman apakah slide aku sudah terlihat dengan jelas ya terima kasih oke baik oke hi semuanya langsung aja hari ini kita bakal ngebahas tentang tes bahasa Inggris ya sebelum masuk ke materi utama jadi kita bakal ngebahas ngebedah satu-satu menggeledah IELTS tuple IBT sama Duolingo terus di akhir kita bakal sedikit kasih insight tentang komparatif analisis atau analisis perbandingan antara ketiganya dan tips sebelum ambil tes tersebut tapi sebelum masuk ke materi utama tentang IELTS aku mau sampaikan dua informasi sedikit kenapa sih kita mau ngebahas ini yang pertama adalah mungkin teman-teman juga udah tau walaupun Civening itu gak minta sertifikat kemampuan bahasa Inggris tapi Civening meminta LOA atau letter of acceptance kalau teman-teman nanti bisa lanjut ke tahap interview nah LOA itu menyaratkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris sebagai salah satu persyaratannya dari ketujuh basic persyaratan ini minggu lalu teman-teman udah ngebahas tentang personal statement hari ini kita bakal fokus ke sertifikat kemampuan bahasa Inggris alasan yang kedua adalah karena ternyata tes kemampuan bahasa Inggris itu gak cuma IELTS atau Tufel IBT atau dua linggo aja teman-teman kayak Mbak Sky bilang kalau teman-teman ngecek atau nge-crosscheck di website atau portal ofisial kampus impiannya teman-teman itu ada banyak banget jenis sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diterima contohnya kalau contohnya di kampus aku itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya ada 8 jenis tes bahasa Inggris yang diterima tapi kita bakal fokus ke Tufel IBT IELTS dan dua linggo karena yang paling common digunakan dan paling accessible buat orang Indonesia oke langsung aja kita mulai dari IELTS Mbak Alvina over to you oke thank you Aiti so kita mulai dari yang paling common ya jadi ini IELTS jadi singkatannya adalah International English Language Testing System jadi memang ini adalah salah satu standard English English language test terutama untuk non-native English language speakers untuk kita yang di Indonesia dan ini dimanage gak hanya dari British Council kalau yang sering denger British Council sebenarnya dari IDP juga British Council dan Cambridge yang paling sering ditanya itu kadang kalau tes di IDP sama British Council itu beda apa enggak sebenarnya sama ya mereka punya standarnya dan nilainya juga sama jadi ada beberapa yang mungkin merasa kayaknya di IDP nilainya lebih bagus atau di British Council nilainya lebih bagus nah itu sebenarnya sama aja ya karena mereka udah punya rubrik sendiri dan udah terstandarisasi dan ini IELTS ini tesnya itu di established tahun 1989 dan harganya sekitar 215 jadi mungkin sekitar 3.300.000 dan memang lumayan ya jadi bikin mikir dulu dan harus memang harus siap dan kita ada dua komputer komputer delivered IELTS dan paper delivered IELTS sebenarnya sama karena IELTS ini memang semuanya di test center hanya saja kalau komputer kita di depan komputer dan di klik tapi speakingnya sama tetap one on one kalau paper kita ada nanti dikasih kertas bedanya itu aja dan kalau misalnya mau apply S2 kita harus pakai academic module ya bukan general training module jadi ada dua tipenya IELTS academic module dan training module validitas untuk skornya itu dua tahun nah jadi kalau setelah dua tahun kalau yang memang udah punya IELTS terus mau udah dapat LOA kalau yang mau harus supply IELTS lagi kadang di beberapa kampus boleh diver tapi tergantung kampusnya juga kalau saya nggak langsung dapat beasiswa sekali jadi jadi kemarin juga ambil IELTS sampai dua kali dan range skornya itu 0 sampai 9 rata-rata kalau universitas di Inggris itu di atas 6,5 ada juga yang di atas 7 mungkin yang law atau misalnya linguistik itu biasanya bisa di atas 7 tergantung jurusan masing-masing dan skill yang diteskan adalah listening reading writing dan speaking jadi ada 4 IELTS ini udah dikenal lebih dari 10 ribu organisasi terutama kalau di UK kayak semuanya terima IELTS dan lebih dari 140 negara rata-rata butuhnya 2 jam 45 menit dan sekitar 15 menit speaking tapi memang biasanya seharian karena kan kita di dalam itu akan ada kayak break terus mereka akan ada checking in juga biasanya 1 jam sebelumnya dan ada break juga waktu speaking akan dipanggil satu-satu jadi biasanya akan lebih dari yang diperkirakan sekitar 4 jam around that oke next kita akan bahas satu-persatu untuk setiap testnya jadi IELTS test structure itu untuk listening kurang lebih berlangsung selama 30 menit jadi ada 4 section dan 40 pertanyaan lalu untuk reading itu 1 jam gak bisa lebih dari 1 jam dan itu ada 3 3 bacaan dan 40 pertanyaan juga dan yang writing 1 jam ada 2 task 1 and task 2 kalau yang udah pernah latihan IELTS mungkin udah tau modelnya task 1 model grafik yang task 2 biasanya lebih ke discussion task dan lebih dari 400 kata jadi task 1 nya sekitar 150 minimal dan task 2 nya sekitar 250 dan yang terakhir adalah speaking speaking nya itu sekitar 11 sampai 14 menit tergantung karena kan interview one on one sama speaker bisa native speaker mostly native speaker jadi kayak pengujinya disana dan ada 3 parts part 1 part 2 dan part 3 dan itu face to face nah untuk listening jadi dia ada 4 makin dari tahap part 1 sampai part 4 itu akan kesulitannya akan meningkat jadi kalau 1 dan 2 itu biasanya sehari-hari misalnya seperti telpon kayak part 1 biasanya dia akan bentuknya speaker percakapan telpon misalnya mengisi kayak memesan sesuatu memesan mengebooking hotel mengebooking art center atau memesan tiket kayak gitu dan kita biasanya akan mengisi ada tulisannya no more than 3 words and or a number jadi kalau kita jawabannya lebih dari yang diminta itu akan dianggap salah ya jadi harus lihat instruksinya juga dan kalau listening di IELTS kita bisa dengar sama jawab jadi kita akan dikasih waktu you have time to read question 11 to 16 jadi kita akan baca oh ini lebih dari 3 kata atau tidak boleh lebih dari 3 kata atau angka dan kita udah tahu nah setelah itu mungkin dikasih sekitar 1 minute less than 1 minute dan recordingnya mulai dan next contohnya juga untuk part saat part 2 biasanya dia akan bisa model maps bisa model multiple questions jadi kalau part 2 itu lebih ke monologue ya monologue misalnya kayak tour guide menjelaskan suatu tempat atau misalnya kalau ini menjelaskan town library jadi areanya dimana nah kita akan punya waktu untuk membaca dan pilihan jawaban apa aja yang ada disitu sebelum speakernya mulai kalau part 3 dan part 4 dia akan udah lebih kesulitannya meningkat karena biasanya akan lebih ke educational and training situation kalau part 3 itu discussion misalnya antara 2 student atau student dengan supervisernya tentang tugas mereka tentang apa yang mau dipresentasikan dan dalam multiple choice contohnya seperti ini dan yang part 3 dan part 4 nya juga sama contohnya biasanya lecture kita akan mendengar ada 10 nomor dan ada lecture jadi kita mendengarkan satu sama mengisi untuk part 4 nya oke next yang reading nah reading ini ada 3 3 bacaan 60 menit mostly general interest dan biasanya sekitar ada 9 paragraf dan 10 pertanyaan untuk tiap bacaannya nah yang sering dikeluin itu adalah teman-teman saya juga saya juga merasa waktu pertama kali itu kayaknya waktunya gak cukup untuk baca sama jawab karena 1 jam 1 jam berarti kalau dibagi 3 mungkin sekitar 20 menit baca panjang dan harus jawab 10 pertanyaan kalau saya dulu sih lebih membiasain diri aja untuk baca baca bacaan in English kayak gini next contoh pertanyaannya kayak macam-macam sebenarnya bisa matching headings bisa mengisi titik-titik contoh yang ini adalah matching headings next ini adalah writing kalau writing ada 2 tasknya total juga 1 jam yang task 1 itu visual information bisa bentuk grafik bisa bentuk tabel dan maksimal 20 menit kenapa dia tulis you should spend about 20 minutes on this task karena kita ada task 2 yang harus nulis kita harus 250 kata jadi 150 kata disini dan task 2 250 kata yang disini jadi 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 kayak discussion bisa agree atau disagree bisa discussion both task bisa advantage disadvantage nah yang yang paling challenging buat saya waktu itu writing ya karena 1 jam nulis nulis 250 kata yang satunya 150 kata dan biasanya cenderung untuk menulis task 1 itu lebih dari 20 menit karena udah latihan terus pingin nilainya bagus waktu pertama kali saya tes itu task 2 nya saya cuma punya waktu 30 menit untuk nulis gitu jadi biasanya mungkin ngerjain task 2 dulu baru ngerjain task 1 itu juga bisa oke next dan yang speaking kalau speaking ada 3 ya 3 parts untuk bagiannya jadi pertama biasanya kan dia tanya nama kita terus tanya bentuk ID sama paspornya and what should I call you kayak untuk mencairin untuk berapa detik setelah itu dia akan mulai untuk nanya your hobby atau contohnya kayak gini your hometown on village of course kita gak bisa baca ini contoh pertanyaannya aja dan mereka akan baca ke kita dan itu ada misalnya dia akan tanya what kind of place is it good kalau kita cuma jawab yes atau no mereka akan nanya lebih lanjut why jadi memang harus elaborasi dan dalam bahasa Inggris ya oke yang per 2 biasanya kita akan dikasih kartu describe something dan kapan dimana how dan kita akan punya waktu 1 menit untuk nulis dikasih pensil juga untuk nulis dan setelah itu kita akan ngomong selama maksimal 2 menit nah yang ketiga itu akan kelanjutan dari topik kedua dan mereka akan minta untuk discussion about the topic lebih lanjut mungkin disini sepertinya pertanyaannya dikit ya tapi sebenarnya mereka akan minta what kind of things give status to people in your country jadi lebih kayak diskusi pertanyaan untuk general question what do you think about it do you agree or disagree kenapa terus kita kasih contoh jadi pertanyaan kan jawabannya akan lebih panjang gitu oke this is some resources for IELTS preparation gak hanya terbatas untuk ini aja teman-teman dan banyak banget cuman ini kita compile aja beberapa yang mungkin cukup efektif kita bisa lihat dari IELTS .org dan the British Council di Cambridge IELTS ADP IELTS List if people know about it IELTS List ini juga lumayan terkenal dan dia resursenya gratis ya jadi kita bisa coba dalam latihan dari sana IELTS Advantage IELTS Daily dan IELTS Online Test oke yang kedua mungkin gak terlalu dikenal kalau misalnya kita ambil ke UK biasanya kalau ambil ke US tapi sebenarnya TOEFL IBT juga bisa dipakai jadi TOEFL IBT singkatannya adalah Test of English as Foreign Language ini juga sama International Standardized on English Language Proficiency for Non-Native English Language Speakers tapi ini kalau IBT hanya dimanage oleh ETS aja dan establishnya lebih sebelum jauh sebelum IELTS tahun 1964 kalau teman-teman yang tahu mungkin lebih ke TOEFL ITP untuk kerja atau mungkin dulu waktu S1 biasanya sebelum syarat kelulusan nah kalau IBT ini akan diakui secara internasional harganya juga lumayan sekitar 210 dolar so around 3 juta 3 juta 200 3 juta 100 dan IBT ini bisa dua ya test center atau home edition kalau test center sama kayak IELTS jadi kita harus ke test center kalau home edition itu kita bisa kerjain online dari rumah tapi kedengerannya itu memang enak ya oke oh bisa kerja dari rumah tapi sebenarnya mereka udah memberikan syarat sedemikian rupa jadi kalau home edition itu kita harus misalnya di kamera terus ada akan harus ada identifikasinya in a clear map setelah itu kita harus benar-benar pastiin kalau di rumah itu gak ada yang buka pintu gak ada orang yang masuk selama for the next 4 hours karena ada teman yang juga ikut ini dan kalau misalnya dia buka pintu bisa didiskualifikasi jadi sebenarnya home edition itu juga harus hati-hati tricky ya karena persyaratannya banyak supaya mereka memastikan bahwa kita itu gak ada kecurangan waktu kita melakukan test itu itu dan kalau untuk IBT itu hanya modul akademik aja skornya sama ya 2 tahun validitinya saya juga pernah ngambil IBT dulu which is very different from IELTS gak hanya dari cara ngomongnya tapi juga tipe testnya juga sangat beda range skornya beda ya kalau tadi itu 0-9 kalau IBT itu 0-120 biasanya di atas 80 atau S1 I think dan kalau S2 mungkin around 80-90 tergantung jurusannya juga skill testnya sama listening reading writing and speaking di record more than 12,000 organization dan lebih dari 160 negara dan ini hanya 2 jam dulunya lebih lama tapi IBT sekarang udah dimodifikasi sedemikian rupa supaya dia lebih simple dan lebih cepat dan biasanya butuh sekitar 30 menit untuk check in semuanya identitas kita oke jadi kalau test structure-nya kalau reading itu 2 bacaan aja dan 35 menit karena cuma 2 bacaan jadi 35 menit dan 20 pertanyaan jadi setiap bacaan ada 10 pertanyaan untuk listening itu ada 3 lectures and 2 conversation jadi ada 5 recording dan ada 28 pertanyaan yang harus dijawab kalau speaking speakingnya recorded ya jadi kita gak ada face on face jadi semua itu karena namanya IBT 16 menit ada 4 task jadinya recorded response jadi kita akan punya you have time to prepare and this second stop di luar itu langsung berhenti ini tricky-nya disini writing itu 29 menit dan 2 task kira-kira lebih dari 250 kata nah kalau readingnya mungkin terlihat kayak cuma 2 bacaan terus kayak cuma sepertanyaan tapi kalau TOEFL ini dia ngambil dari university level textbook tapi benar-benar akademik yang mungkin beberapa topiknya kita gak pernah baca gak pernah tahu juga mostly kayak lebih asing gitu ya jadi memang TOEFL itu tricky-nya disini nah ini contoh dari IBT-nya yang diambil dari TS jadi karena dia secara computerized jadi modelnya seperti ini dan kita bisa nge-click jadi kita akan ada instruction-nya setelah itu kita next setelah itu dia modelnya seperti ini jadi bacaannya sebelah kiri atau pertanyaan sebelah kanan seperti itu next nah listening-nya yang beda dari IELTS kalau IELTS kita akan punya waktu untuk baca pertanyaannya setelah itu waktu record-nya di play kita juga sama ngisi semua listening hanya didengar satu kali kalau IBT listening-nya didengar duluan jadi kita akan dikasih kertas IBT itu yang ditekankan adalah note taking jadi kita harus mendengarkan sama nulis informasi yang kita dengarkan nah sekitar mungkin biasanya satu atau dua menit untuk lecture-nya atau conversation-nya baru setelah itu pertanyaannya akan dimunculkan next nah seperti ini jadi kita nggak tahu sama sekali kalau IELTS kita udah tahu udah siap-siap oh pertanyaannya ini nih kalau IBT itu bedanya di sini kita sama sekali nggak tahu pertanyaannya mau ditanyain apa jadi tricky-nya di situ kita harus note taking kita harus kasih informasi yang kita dengar itu kita harus tulis karena setelah itu nanti kita baru jawab pertanyaannya gitu nah setelah itu kita baru lanjut ke speaking jadi ada dua kalau TOEFL ini modelnya independent and integrated kalau independent mungkin lebih mirip kayak IELTS yang tadi jadi talk about familiar topic what do you think do you agree or disagree jadi speakernya akan baca state whether you agree or disagree with the following statement then explain your reason using specific detail in your explanation learning through online courses is more effective than learning in traditional classroom setting dan setelah itu dia akan bilang you have time to prepare for 15 seconds jadi kita bisa punya waktu untuk mikir dan nyiapin jawabannya 15 detik there is you can answer for 45 seconds jadi akan ada kayak timeline-nya untuk jawab setelah 15 detik langsung setelah itu kita akan di-record respon kita nggak lebih dan nggak kurang dari 45 detik oke next nah yang task 2 sampai 4 itu adalah integrated speaking jadi kita akan punya reading seperti ini biasanya sekitar 50 detik untuk dibaca pengumuman misalnya contohnya seperti ini setelah itu next setelah itu akan ada listening jadi kita tetap not taking jadi dari reading-nya ini setelah itu listening mungkin apa yang mereka pikir what do they think do they agree or disagree with it setelah itu baru the woman expresses her opinion state her opinion explain the reason she gives have time to prepare for 30 seconds 30 detik dan setelah itu berbicara selama 60 detik apa bacaannya tentang apa speakernya ngomong apa why she why she thinks that way jadi integrated adalah menggabungkan dari bacaan dan listening reading listening dan speaking gitu writing 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 untuk ibt itu ada dua integrated dan satunya adalah academic discussion ini sama kalau integrated berarti akan ada read the short passage we read about it lebih model tentang akademik bisa sejarah bisa science juga kita baca tentang itu akan dikasih waktu untuk baca nah itu next so itu kita akan dengar a short lecture sama jadi TOEFL IBD itu penekannya dalam note taking mereka akan kita akan dikasih kertas untuk mengulis apa yang kita dengar disitu nah waktu kita baca dan kita dengarin setelah itu baru kita mulai next nah setelah itu dia akan in the actual test nah ini contoh karena saya ambil sampel test dari ETS ya summarize the points made in the lecture apa aja yang dia omongin being sure to explain how they respond to the specific point made the reading passage jadi biasanya akan ada bacaannya bacaannya masih kita bisa baca tapi listeningnya kita gak akan bisa dengar lagi nah itu apa yang dipikirkan all lecture tentang ini mereka bisa mendukung kasih examples atau mereka bisa disagree tentang itu dan kasih examples juga dan kita harus integrate dari dua itu dari reading dan listening ke dalam writingnya dan minimal sekitar 150 kata and you have 20 minutes to do it dan yang kedua ini tipenya academic discussion task nah what do you think is the most significant effect that watching television has on people what do you think television has this effect ini contoh ya tapi sebenarnya kita akan dikasih kayak 100 words express and support your opinion make and contribution to discussion dan semuanya ngetik gitu oke so this is just several resources for thoughtful ibt ibt bisa dilihat tts tst preparation thoughtful resources noteful dan bisa juga beli bukunya biasanya sering dipakai itu adalah bayaran untuk ibt oke after ibt we will move to duolingo and i will heidir can explain about it oke thank you mbak alfina udah ngejelaskin tentang ielts dan ibt jujur teman-teman aku banyak belajar dari mbak alfina tentang ibt soalnya aku belum pernah ambil ibt jadi sekarang ada sedikit gambaran oh ibt ternyata kayak gitu ya soalnya aku belum pernah belum sentuh ibt sama sekali teman-teman aku familiarnya sama ielts sama duolingo aja oke jadi kalau ielts itu kan skills yang diteskan adalah listening reading writing and speaking secara terpisah aku baru tahu kalau ibt ternyata ada integratednya juga skills yang diteskan nah kalau duolingo oh sebelum kita masuk ke skills yang dites di duolingo jadi duolingo itu establishmentnya di tahun 2016 managed by duolingo itu company asal US harganya relatif lebih murah dibandingkan ielts sama ibt sekitar 49 us dollar ini tahun 2021 ya teman-teman jadi sekitar 700 ribu nanti kita bakal bahas skill yang diteskan skor validity nya juga sama 2 tahun untuk range scoring nya dari 10 sampai 160 dan sertifikat duolingo english test ini diakuin sekitar diakuin oleh sekitar 4.500 institusi di seluruh dunia terutama di kampus-kampus di US dan durasi pengerjaan testnya juga jauh lebih jauh lebih cepat hanya sekitar 1 jam kalau ielts sama ibt kan sekitar 3 jam oke untuk 4 skill yang diteskan oleh duolingo itu semuanya integrated teman-teman jadi sebutannya kalau teman-teman sudah ambil tes duolingo nanti sertifikatnya itu bukan nilai listening nilai reading nilai writing nilai speaking bukan seperti itu tapi namanya bakal yang pertama literasi aduh ada tipo disini teman-temannya satu-satu-satu human error mohon maaf ini harusnya 1,2,3,4 yang pertama ada literasi yang kedua ada conversation yang ketiga ada comprehension yang terakhir ada production jadi literasi itu adalah skill integrasi antara reading dan writing kalau conversation itu adalah kombinasi skill kita dalam reading dan listening kalau comprehension itu adalah kombinasi kemampuan kita dalam listening dan speaking kalau production itu adalah ability kita untuk writing dan speaking gitu lanjut aku bakal kasih beberapa contoh contoh soal di Duolingo English Test terutama di masing-masing 4 kategori ini untuk production ada soal yang seperti ini teman-teman jadi teman-teman diminta untuk write about the topic teman-teman harus baca soalnya jadi ada reading baru dalam 5 menit harus menuliskan 50 kata at the very least boleh lebih contoh yang kedua ada speak about the topic jadi reading soalnya dulu baru teman-teman jawab secara verbal sekitar 1 menit 30 detik contoh ketiga contoh soal ketiga di production ada seperti ini masih speak about the topic juga tapi soalnya nggak dibaca nggak bisa dibaca tapi kita harus dengarkan soalnya jadi kita klik audionya dibacakan soalnya baru kita jawab secara sekitar 1 menit kategori yang kedua literasi contoh soal yang pertama ada read and complete jadi kayak filling the blank reading dan writing dan yang kedua ada reading and selecting jadi kita dikasih beberapa kosa kata tapi ada yang beneran bahasa Inggris ada yang palsu bukan bahasa Inggris jadi kita harus pilih yang beneran bahasa Inggris yang mana gitu di literasi questions juga ada tentang writing questions jadi ada visual reading dan baru kita writing jawaban kita minimal 50 kata dan deskripsi itu bisa satu atau lebih sentences kategori ketiga yaitu conversation contoh soalnya seperti ini speaking questions apa namanya reading questionsnya atau dengarkan questionsnya baru kita jawab secara verbal maupun secara visual ada gambar baru kita deskripsikan secara verbal juga soal yang kedua ada contoh soal yang kedua di conversation ada read out loud ini untuk ngetest pronunciationnya teman-teman jadi ada satu line atau satu sentence terus kita punya waktu beberapa detik untuk persiapan baru kita record jadi kita sendiri untuk baca sentence-nya yang kedua yang kedua ada listen and select jadi ini listening sama kayak kita dikasih kosa kata bahasa inggris tapi ada yang beneran bahasa inggris ada yang bohongan kita pilih yang beneran bahasa inggris ini kategori sebentar conversation sudah oke sekarang comprehension dictation juga jadi kita dengarkan satu sentence audionya bakal ngomong atau satu line baru kita ketikkan apa yang dibacakan oleh audio yang kedua read out loud jadi read out loud itu ternyata juga nggak cuma masuk di conversation tapi juga masuk ke kategori penilaian comprehension karena mereka sangat integrated ya teman-teman terus yang contoh yang ketiga ada read out loud listen baru select juga sama ini juga masuk ke kategori comprehension jadi in total itu sebenarnya ada 10 tipe questions di Duolingo English Test mereka integrated dan bisa masuk ke skill yang diteskan contoh-contoh ini belum mencakup semua 10 apa namanya contoh soal yang ada di Duolingo English test ya teman-teman tapi ini contoh beberapa saja kalau teman-teman mau ngecek contoh yang lainnya bisa buka atau cek 3 resources ini ini gratis teman-teman yang pertama kalau teman-teman buka yang pertama ini official website-nya Duolingo English Test disini kalau teman-teman mau ambil official testnya Duolingo pasti masuk ke website ini dan pastikan sebelum ambil tes coba dulu fitur latihan gratisnya itu ada simulasi 15 menit gratis bisa dicoba dan ada prediksi skornya juga gitu dan kalau kalau mau simulasi tes yang lebih lengkap yang satu jam bisa buka youtube channelnya teacher lo ada sekitar 200an video gratis yang semuanya video semuanya semuanya videonya membahas tips and tricks Duolingo English Test semua 10 jenis soal itu dibedah satu-satu dan ada paket simulasi soalnya juga terakhir online resource ini nggak gratis ya teman-teman kalau teman-teman serius pengen coba Duolingo ini berbayar ada subscriptionnya disini teman-teman bisa apa namanya punya banyak bank soal dari 10 tipe jenis DET questions itu dan bisa latihan dan dapat feedback dari latihan teman-teman oke kalau teman-teman perhatikan di slide pertama kampus aku St. Andrews University itu nggak nerima Duolingo hanya nerima IELTS dan IBT dan yang lain tapi Duolingo unfortunately nggak diterima di St. Andrews University tapi ternyata ada beberapa universitas di UK yang menerima Duolingo berdasarkan riset kita dari academic support tujuh universitas ini menerima sertifikat Duolingo English Test tapi nggak semua departments ya teman-teman nggak semua jurusan menerima DET jadi teman-teman harus cross-check lagi apakah jurusan impian teman-teman di universitas tersebut menerima Duolingo atau nggak soalnya nggak semua menerima oke sebelum kita masuk ke komparatif analisis mungkin teman-teman apa namanya terlalu banyak universitas di UK ada sekitar ratusan ya teman-teman dan kalau ngecek satu-satu yang mana nih nerima Duolingo agak capek ya bacanya teman-teman bisa coba mengkontak konsultan pendidikan luar negeri atau agen pendidikan luar negeri gratis teman-teman bisa minta bantu riset kira-kira universitas di UK yang nerima Duolingo itu apa aja ya dan apakah jurusan dan kampus impian teman-teman nerima atau nggak itu bisa di cross-check secara pribadi lewat riset pribadi teman-teman di website ofisial atau melalui agen atau konsultan pendidikan luar negeri kita nggak bisa kasih contoh karena kita belum di-endorse kata Mbak Sky jadi bisa di-check sendiri ya teman-teman oke setelah kita bahas bedah IELTS bedah IBT dan Duolingo kesimpulannya kita bisa dapat analisis perbandingan ini yang pertama dari segi harga Duolingo memang relatif lebih murah ya teman-teman dan waktu pengerjaannya juga jauh lebih cepat ya kan tapi kontranya adalah Duolingo itu nggak diterima di banyak kampus di UK jadi makanya di poin nomor dua kita bilang limited university options kalau IELTS sama Tuple IBT insya Allah diterima di semuanya teman-teman cuma sesuai kebijakannya beda-beda scoringnya persyaratannya beda-beda selain itu juga kalau Duolingo itu hanya online tidak ada kita nggak harus datang ke lokasi itu completely online kalau IELTS sama IBT bisa offline atau on the spot dan bisa home edition juga dan komparatif analisis yang kelima adalah kalau Tuple IBT sama Duolingo sama ya speaking part-nya itu recorded oleh komputernya kalau IELTS kita interview-nya untuk speaking itu face-to-face bisa on the spot atau bisa melalui Zoom meeting teman-teman ada cutting aku dia reading listening dan writing-nya on the spot di Surabaya tapi karena waktu itu COVID jadi speaking-nya Zoom meeting yang ke-6 komparatif analisis poin ke-6 both Tuple IBT dan Duolingo itu dua-duanya computer-based test kalau IELTS ada paper-based test juga jadi teman-teman yang mungkin tipe orang yang kalau typing di komputer itu sering tipe bisa coba paper-based karena mungkin lebih prefer handwriting bisa coba paper-based itu ada di IELTS oke selanjutnya nilai IELTS atau IBT atau Duolingo nya teman-teman itu menentukan level bahasa Inggris nya teman-teman contoh misalnya score IELTS nya teman-teman itu 6,5 itu berarti level bahasa Inggris nya teman-teman adalah B2 bukan hewan B2 ya teman-teman tapi itu adalah upper intermediate level ya kalau Duolingo nya 140 misalnya C1 atau advance atau proficient kalau IBT nya let's say overall score IBT nya 95 C1 apa sih itu CEFR Common European Framework of Reference adalah standarisasi atau level internasional yang awalnya dipakai cuma se-Eropa doang teman-teman jadi nilai bahasa Inggris di Spanyol dulu itu sama nilai bahasa Inggris orang Jerman itu beda dulunya misalnya nilai bahasa Inggris orang Spanyol 80 tapi orang Jerman cuma 60 tapi kok ternyata in real life orang Jerman ini contoh di kasus ini lebih fluent bahasa Inggrisnya maka dari itu diciptakanlah CEFR CEFR ini untuk menstandarisasi level se-Eropa tapi sampai sekarang dipakai untuk internasional oke terakhir mungkin Mbak Alvina bisa bantu nambahkan kalau ada yang kurang dari aku tips before taking the test yang pertama aku nggak mau bilang practice makes perfect tapi aku mau bilang practice makes ready sudah banyak digital resources yang gratis yang udah dikasih sama Mbak Alvina dan di Slabdolingo jadi bisa dimanfaatkan secara autodidak ini hanya masalah intention effort secara individu yang kedua kalau merasa nggak bisa autodidak berarti memang butuh mentor atau less dan memang butuh biaya karena feedback speaking dan feedback writing IELTS itu yang mahal menurut aku yang ketiga kalau kalau reading kalau mau latihan reading sama listening IELTS kan bisa bisa sendiri ya teman-temannya kalau teman-teman buka Cambridge IELTS Cambridge series itu sudah ada 18 sekarang bisa dicoba dari series 18 series 17 16 15 menurun karena yang terbaru itu masing-masing seriesnya ada paket soal IELTS yang lengkap sama kunci jawabannya teman-teman itu bisa dicoba readingnya listeningnya self-scoring conversing scoringnya masing-masing tapi kalau writing sama speaking kan kita butuh feedback ya untuk improvement apa lagi ya oh ya yang ketiga tips dari aku karena aku ngajar IELTS juga aku ngeliat banyak murid aku itu yang belajar IELTS tapi fondasi bahasa Inggrisnya belum utuh ini cukup tricky dan menurut aku cukup susah karena IELTS Tufel IBT dan Duling itu kan ngetes 4 skill utama kita ya teman-teman yaitu listening reading writing dan speaking tapi kalau fondasinya belum utuh susah nanti apa sih fondasi oke aku punya analogi jadi bahasa Inggris itu seperti rumah teman-teman fondasinya rumah itu kan punya fondasi main building structure sama atap bahasa Inggris juga seperti itu bahasa Inggris fondasinya ada 4 grammar vocabulary spelling self-pronunciation atau pronouncing system 4 fondasi ini itu dipakai untuk ke 4 skill 4 skill ini adalah main building structures nah jadi kalau fondasinya masih kurang belum sufficient enough level A1 A2 kalau mau belajar IELTS IBT atau Doling bakal keberatan karena vocabulary-nya itu sudah advance dan lain sebagainya jadi kalau kalau merasa masih A1 atau A2 level-nya bisa dibenahin dulu ditambahin dulu vocabulary bank-nya grammatical knowledge knowledge-nya juga spelling self-pronunciation juga bisa membantu kalau sudah merasa general English skills-nya sudah cukup baru bisa persiapan belajar IELTS atau Dolinggo untuk tes official-nya terakhir tips dari aku yang sudah siap bagi teman-teman yang sudah siap drilling-drilling soalnya harus siap mental juga teman-teman apa sih maksudnya siap psikologis itu mungkin teman-teman punya caranya masing-masing ada yang sholat ada yang meditasi ada yang makan segala macam kalau aku pribadi hamin satu aku bener-bener gak mau drilling soal lagi hamin satu udah off istirahat binge watching series Netflix aja biar tenang besoknya hari baru insya Allah semoga siap selain itu aku juga biar mental atau psikologis aku secara pribadi itu siap aku harus merasa apa namanya scoring prediction aku tuh stabil jadi Mbak Sky belum tanya di awal persiapan IELTS aku itu 19 bulan lama banget 19 bulan itu aku drilling soal terus les sana sini karena scoring predictions aku masih 6, 6, 6,5, 5,5 bahkan pertama kali itu 4 jadi di akhir-akhir baru bisa stabil 7 7,5, 8 baru aku oke baru kalau udah stabil mood aku itu ngaruhin ke mental dan psikologis aku jadi siap teman-teman punya caranya masing-masing mungkin 2 tips dari aku ini bisa kepake mungkin ada tambahan dari Mbak Alvina tips personalnya Mbak Alvina yang dapat IELTS 8 hampir sempurna 9 boleh dibagikan oke thank you Mr. Haydir kalau udah ngajar kan dia panggilnya Mr. sama Miss kalau aku sama ya kayak Haydir jadi aku selalu bilang kalau misalnya mau dapet nilai yang bagus kita harus terbiasa sama bahasanya harus terbiasa mendengar misalnya nonton dengar juga atau baca ya kalau sama kalau saya juga sama jadi biasa baca biasa nonton misalnya tanpa subtitle something simple sebelum misalnya belajar grammar banyak kita biasain diri sama bahasa Inggris kayak apa sih kayak gitu jadi setelah itu baru kita belajar grammar-nya lebih lanjut belajar vocabularis paling pronunciation-nya jadi sama sehari-hari itu kalau saya sih tips-nya gitu jadi sehari-hari apakah kita terbiasa dengan bahasa itu atau enggak itu akan mempemudah kita waktu kita mau ambil tes itu selain itu sih semua yang diomongin Haydir bener ya terutama grammar kalau banyak temen yang ambil ayat satu tovel grammar kan kita kayak kalau menurut saya itu penting-penting enggak jadi penting karena sebagai fondasi kita dari kita berbicara dari kita menulis dengan grammar yang mumpuni kita akan bisa memberikan respon yang lebih baik dan nilai yang tentu akan lebih baik supaya tych home i think ID udah mencak semua sih oke thank you banget Alfina dan juga Haydir untuk presentasinya sangat membantu tapi kita belum akan selesai teman-teman masih ada pertanyaan yang akan kita jawab tapi sebelum masuk ke tanya-jawab aku ingin menanyakan tentang personal journey Alfina dan Haidir dalam mempersiapkan English Language Test ya, mungkin kita bisa awali dulu dari Haidir karena tadi sudah spill ya spill-spill tipis gitu, tapi tadi kita bisa mendapatkan ini ya, sedikit pesan dari Haidir ya, ternyata perjalanan ambil IELTS itu gak langsung mentang-mentang kita anak bahasa Inggris nih, terus kayak langsung jebret, pertama kali test langsung sembilan nih, gak kayak gitu ya ternyata ya Haidir ya, mungkin bisa spill dulu ceritanya, cerita perjuangannya seperti apa, sehingga bisa dapat skor yang memuaskan untuk apply kampus di UK, silahkan Haidir iya Mbak, jadi itu aku agak sedikit sedih, karena salah satu murid aku masih SMA lesnya cuma satu bulan langsung dapat delapan setengah dong aku butuh 19 bulan untuk dapat tujuh tapi kita punya timeline dan needs dan struggles yang beda-beda ya karena konteksnya anak SMA ini tuh dia bilingual dari kecil kayak mau di Ayunda jadi gak ada no wonder ya teman-teman ya kalau aku pribadi aku tuh padahal kuliah aku kan pendidikan bahasa Inggris setelah S1 pendidikan bahasa Inggris itu aku belajar dari awal lagi teman-teman beginner intermediate advanced English gitu baru semester akhir baru pedagoginya setelah lulus aku coba prediksi skor IELTS 4 dong mbak Sene 4 bayangkan itu padahal sudah punya S1 pendidikan bahasa Inggris kok masih 4 ternyata ternyata walaupun sudah punya fondasi bahasa Inggris kita belum tentu IELTSnya tuh langsung bagus gitu teman-teman soalnya kan kita harus adjust ke apa format testnya segala macam drilling-drilling segala macam nah makanya aku butuh 19 bulan itu untuk latihan 4 skill itu yang paling struggling aku di writing kalau boleh jujur mbak Sky karena aku punya dysgraphia jadi typing atau handwriting aku tuh selalu tipu bahkan in a very simple word selalu tipu jadi aku struggling sama itu butuh 19 bulan untuk les sana-sini yang gratis yang berbayar habisin semua Cambridge IELTS series apa 17 itu sampai tenang baru bisa official test dan alhamdulillah satu kali take sesuai target tapi belum maksimal kayak mbak Alvina aku gak mau retake ya teman-teman karena gak ada bukan gak mau bukan karena puasa menilainya tapi karena gak ada duitnya gak rela buang 3 juta lagi dan udah cukup jadi yaudah gitu itu aja simpan sekali oke tapi Haidir juga punya pengalaman ya dalam mengambil duolingo ya kan dari fokus ke IELTS terus tiba-tiba mengambil duolingo faktor apa yang membuat kamu kemudian explore ke English language test yang lain oke jadi to clarify aku duolingo dulu mbak karena duolingo itu aku pake buat exchange ke Ceko setelah jadi itu aku pake waktu masih kuliah duolingo untuk exchange pas lulus baru fokus ke IELTS aku kira awalnya duolingo ku udah 145 nih udah setara 8 IELTS gampang nih IELTS nih ternyata pas prediksi 4 teman-teman jadi jangan sombong ya kan format format soalnya beda-beda guys jadi mungkin dan banyak faktor lainnya dan karena kampus aku kampus impian impian aku Senendrus gak nerima duolingo dan karena juga sudah expired mbak duolinggonnya jadi harus coba IELTS next time semoga bisa coba IELTS kayak mbak sekali sama mbak Alvina doain oke oke thank you hi dear sharingnya ya sekarang ke Alvina deh kalau Alvina gimana tuh langsung sekali ambil IELTS langsung jubret 8 gitu atau gimana pertama ambil IELTS sama kayak hi dear walaupun saya itu memang sehari-hari terpapar untuk bahasa inggris iya tapi waktu dapet itu nilainya itu kayak turun gunung jadi dari 7 7 setengah 7 6 setengah 6 dan speaking yang paling jelek buat saya sih karena grogi banget dan banyak blanknya terus dapetnya 5 setengah itu kaget banget waktu itu dapet 5 setengah sedih waktu itu dapet 5 setengah jadi gak langsung tiba-tiba dapet overall 8 gak langsung tiba-tiba dapet 9 gak itu juga sama ya harus familiar juga dengan testnya dan juga kalau yang grogi-grogi kayak saya itu tiba-tiba ngeblank itu juga harus banyak latihan misalnya interview sama temen ngobrol gimana one-on-one gitu in english sama baru setelah itu saya membiasakan diri sama tesnya juga kalau ibt saya ambilnya udah lama waktu itu dapet gratis gak gak bayar jadi rela juga coba waktu itu udah benar dari us aid jadi dapet gratis ibt dapet terus dapet 98 tapi jauh-jauh lebih susah ya daripada sekarang dan tesnya juga lebih panjang untuk kayak lah speakingnya waktu itu udah 6 waktu itu readingnya agak banyak banget sekarang cuma 2 passage gak rela terus listening juga panjang banget jadi waktu itu tuh seharian banget untuk ibt walaupun nilainya around 98 mungkin karena american english ya jadi sesuatu yang lebih familiar daripada yang ielts yang dimana dia lebih ke kayak uk australia speaker yang pertama kali waktu saya denger tuh juga kayaknya kedengeran tapi gak tau itu yang ditulis apa kayaknya kedengeran bahasa inggris tapi gak tau itu bahasa inggrisnya apa gitu sama jadi setelah itu baru ambil ielts lagi sebelum apply shuffling baru karena udah terbiasa i know what i'm doing kayak seperti ini soalnya seperti ini dan udah terbiasa untuk denger dan latihan itu baru nilainya baru bagus sih dan kebetulan waktu itu listening reading waktu itu dapet sembilan listening juga wow dapet sembilan itu kunci jawabannya ambil dari mana ya ya oke it's very possible berarti disini it's very possible ya teman-teman untuk kita mendapatkan nilai sempurna dalam skill-skill yang sifatnya reseptif karena kan jawabannya itu kan fix ya kayak reading listening gak cuman ielts ibt pun itu juga bisa kok dapet nilai maksimal kalau ibt nilai maksimalnya 30 tiap skillnya itu sangat possible kita dapat nilai yang sempurna atau nyari sempurna gitu nah kalau untuk yang sifatnya produktif nih seperti writing atau speaking mungkin itu kita faktor untuk menjadi sempurnanya agak sulit untuk kita raba ya karena kan itu semua banyak faktor misalnya ielts kita harus ketemu native speakernya langsung gitu kalau ibt kita harus ngomong di depan komputer yang kadang-kadang kayak bikin bikin keki gitu karena kan misalnya kita ngomong menatap mata ya sekarang aja aku menatap hadir atau menatap alfina ya kan kalau ngomong menatap gambar speaker tuh gimana gitu kan ada faktor-faktor yang unpredictable gitu untuk mendapatkan nilai yang sangat baik di speaking maupun juga di writing gitu tapi it's very possible untuk dapat nilai nyaris sempurna atau sempurna di perspective skill yaitu listening dan writing oke kalau alfina berarti in conclusion lebih nyaman dengan IELTS ya iya jauh lebih nyaman mungkin karena ngambilnya lebih dari dua kali spilling dulu beasiswa apply dapet apply dapet IELTS terus apply beasiswa langsung dapet ya mungkin beberapa yang one shot gitu tapi gak gak semua kayak gitu jadi ambil tiga kali yang terakhir baru itu dapet evening oke kalau aku boleh kasih ini ya pandangan lain ya kalau aku pribadi aku selalu apply untuk tes itu justru IBT TOEFL IBT bukan IELTS sebenarnya kalau mana tes mana yang aku terpapar terlebih dahulu itu tentu saja IELTS ya karena kan IELTS masuk dan mulai populer di Indonesia di Gemari itu 2014 sedangkan IBT itu 2016 kebetulan banget aku lulus S1 aku sebenarnya nyemplung cukup sering dalam English language test di Indonesia yaitu IELTS dan TOEFL IBT kalau aku pribadi untuk tes aku jauh lebih nyaman dengan TOEFL IBT mengapa? karena adanya integrated test gitu ya ketika kita menjalani integrated test misalnya dalam bidang writing kan ada announcement dulu tuh terus setelah itu kita mendengarkan dosen ngomong baru kita menulis sesuatu menurut aku itu lebih real aja lebih menyerupai how we communicate in daily basis gitu kan kalau kita kuliah di dosen kan juga kayak gitu kita baca dulu terus dosennya kasih lecture di kelas terus kita mungkin bikin paper atau apa aku merasa lebih nyaman ketika situasi tesnya itu menyerupai komunikasi sehari-hari gitu sedangkan kalau pada umumnya tes kan isolated ya kayak misalnya listening yaudah kita listening mendengarkan satu recording kayak gitu tapi kan dalam kehidupan nyata menggunakan skill itu tidak seperti itu nah ini benar-benar sifatnya individu ya berbeda-beda setiap orang nah yang mau aku highlight sebenarnya dari tiga perspektif ini adalah teman-teman harus bisa mengenali style belajar teman-teman yang paling cocok seperti apa dan apa yang membuat kalian nyaman instead of trying three of the language test dengan biaya sendiri yang sebenarnya kita lakukan ya hadir coba dua tes afina coba dua tes saya coba tiga tes ya tiga-tiganya saya coba juga gitu kan gak semuanya punya waktu dan punya urgency untuk menjalankannya ya kan makanya acara ini sebenarnya bisa ngasih teman-teman insight nih jadi paling kan udah dapet bocoran oh kayaknya tantangannya ADT gini tantangannya IELTS gini Duolingo gini jadi this event is meant to help you strategizing ya untuk mendapatkan LOA dengan lebih efektif gitu jadi gak perlu banyak-banyak mengeluarkan effort ya gitu oke kita mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan ya sesi pertanyaan question and answer sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di Zoom kita akan address dulu satu persatu yang pertama ada dari Kak Abraham salam ingin bertanya Kak jika tes IELTS-nya sudah keluar skornya dan nilai tidak mencukupi apakah boleh langsung tes lagi di next test date-nya jadi second attempt-nya di bulan yang sama dengan first test-nya nah gimana nih teman-teman Afina atau Haidir menurut aku kenapa enggak ya kan itu kita yang budget bayar ya jadi itu as long as you can pay it's up to you you decide when to take the test it's up to you I don't see the problem why you cannot take twice test in the same month what's the problem I don't know karena aku sendiri belum coba tes yang kedua IELTS mungkin Mbak Alvina yang sudah tiga kali tes bisa langsung minggu depannya pun bisa karena saya punya teman yang kayak gitu salah satu cheveners juga yang waktu itu nilai tesnya tidak mencukupi kita sudah dapat chevening terus kita cuma punya waktu 14 hari dia langsung ke Jakarta dan apply ambil IELTS lagi in the next week kita oke jadi generally jawabannya bisa ya tapi harus diperhatikan teman-teman bahwa IELTS itu high demand ya dan kita harus apply lagi kan di IELTS.org nya gitu melihat apakah di test center yang kita tuju masih ada gak slot tempatnya seperti itu otherwise kita harus cari tempat tes yang masih terbuka slotnya gitu jadi mungkin faktor itu yang harus diperhatikan tapi sebenarnya boleh-boleh aja kita boleh langsung melakukan tes lagi di bulan yang sama gitu oke pertanyaan kedua dari Nabila Kansa Naura halo kak izin bertanya apakah saat tes IELTS yang komputer base itu tetap diizinkan membawa kertas untuk coret-coret terutama saat bagian writing terima kasih suka kayak yang Mbak Dayo oh QWS ya oke Kak Alvina silahkan si Mbak itu udah bales mohon maaf peserta yang menyalakan mikrofon bisa dimatikan dulu mikrofonnya ya terima kasih Alvina silahkan oke komputer base tetap diizinkan bawah kertas kertasnya itu sama akan disediain ya sama tes invigilatornya jadi kita akan bisa minta izin aja kadangpun kalau misalnya pensil atau apa mereka akan sediain so don't worry about it oke aku mau mengklarifikasi nih kalau untuk IELTS itu kan ada yang paper base dan computer base setahu aku untuk yang computer base itu tetap harus dilakukan di test center tidak bisa menggunakan home edition apakah itu benar? ya untuk IELTS kita harus ke test center gak bisa untuk home edition online test I think belum bisa available di Indonesia karena masih limited oke jadi kalau untuk IELTS meskipun modelnya adalah computer base tapi tetap dilakukan di test center nah mungkin berbeda dengan TOEFL IBT TOEFL IBT itu kan didesain memang untuk computer base ya by default karena namanya TOEFL internet base test IBT singkatan dari itu nah jadi memang defaultnya kita harus ke test center untuk melakukan test dengan komputer tapi setelah COVID IBT itu bisa dilakukan dengan home edition ya jadi kita bisa apply di websitenya pilih home edition home edition artinya kita bisa melakukan test di rumah gitu pakai komputer kita sendiri nanti sebelum kita tes kita bisa cek fasilitas yang kita punya ya jadi kita run application terus nanti akan di cek windowsnya dan speakernya mikrofonnya apakah berfungsi apa tidak seperti itu kalau ada yang kurang appropriate nanti akan diberitahu jadi kita bisa menyiapkan fasilitas yang memadai untuk itu gitu dan kalau ambil test home edition kita akan ada proktor online-nya gitu jadi nanti kita dari proktor you nanti mereka ada proktor online kita login kita akan diminta untuk meletakkan handphone di tempat yang tidak terjangkau terus disuruh kameranya diputer gini ya melihat lingkungan sekitar kita seperti apa gitu untuk memastikan tidak ada disruption saat kita melakukan tes dan terkait pertanyaannya Nabila kalau di TOEFL IBT kita karena kan komputer base dan itu ada di rumah yang home edition kita bisa menggunakan piece of paper untuk corat-corat tapi bukan paper sebenarnya kita diminta untuk membawa sesuatu yang bisa dihapus misalnya kayak whiteboard kecil pada prinsipnya adalah corat-corat itu boleh tetapi nanti harus bisa dihapus sehingga meninggalkan tes kita tidak ada corat-coratan yang bisa kita salah gunakan jadi prinsipnya seperti itu saat IELTS pun juga kertasnya nanti nggak boleh dibawa pulang tapi harus kita kumulkan lagi ke administraturnya begitu itu ya untuk Nabila selanjutnya dari Kak Sugiyarta Wibowo halo Kak ingin bertanya terkait IELTS misalkan granted untuk shivening untuk misalkan granted untuk shivening untuk kepengurusan visa ke UK apakah bisa menggunakan IELTS akademik biasa atau harus ambil IELTS UKVI untuk keperluan visa silahkan Haydir atau Alvina ini masalah visa ya mbak imigrasi aku sebenarnya juga agak bingung siapakah IELTS sertifikatku itu termasuk UKVI atau enggak karena aku ambilnya bukan di BC atau IDP eh menyebut bareng nggak apa-apa kan nggak apa-apa kan mereka ownernya aku ngambilnya di oleh IELTS Bali dan bukan di pasar tapi di cabang malang yang nggak ada tiap hari nah aku nggak tahu apakah ini termasuk UKVI atau enggak akhirnya aku konsultasikan ke agen pendidikan aku ke konsultan pendidikan aku ternyata sudah termasuk aku nggak tahu yang mana terkategorikan UKVI atau enggak mungkin bisa di cek di website imigrasinya mungkin mbak Alvina atau mbak saya ada pengalaman yang sama ya kalau dari aku UKVI itu setahu aku ya mohon maaf kalau ini kurang tepat bisa di cek lagi di website UKVI itu adalah IELTS untuk menempuh pendidikan S1 jadi kalau kita dari SMA nih mau masuk S1 di UK atau di negara lain maka kita ambilnya IELTS UKVI seperti itu aku sendiri pernah dapat murid yang khusus untuk belajar IELTS UKVI yang memang agak sedikit berbeda dengan IELTS akademik biasa tapi kalau kita M-nya adalah postgraduate kita bisa menggunakan IELTS yang kita gunakan untuk apply universitas jadi gak usah ambil IELTS lagi jadi sebenarnya kalau kita sudah punya IELTS atau IBT itu ya kita tuh agak powerful gitu mau apply-apply tuh kayak aku sudah punya gitu ya rasanya begitu ya Kak Segieto semoga menjawab oke selanjutnya dari Kak Sumitro Kak Ijin tanya setelah kita eligible nilai IELTS-nya untuk mendapatkan LOI dari kampus apakah dikirimkan saja ke kampus atau dimasukkan juga deform chivening nah mungkin ini untuk Haidir nih karena yang barusan apply kalau kita kan udah lama ya Alvina ya udah agak lupa ya nah silahkan Haidir bentar aku lagi baca soalnya lagi agak oke jadi chivening itu teman-teman chivening itu tidak meminta sertifikat kemampuan bahasa Inggris jadi chivening itu gak minta IELTS gak minta IBT gak minta Duolingo makanya aku taruh di depan tadi informasinya mungkin soalnya masih ada banyak pertanyaan ini chivening minta IELTS atau enggak sih enggak jawabannya enggak tapi chivening itu meminta LOA di deadline yang berbeda deadline-nya kemarin kan 7 November itu untuk SI dan portalnya karena administrasi awal LOA deadline-nya itu kalau teman-teman dipanggil interview nanti deadline-nya beda nah intinya chivening gak minta sertifikat kemampuan bahasa Inggris tapi minta LOA masalahnya LOA minta sertifikat kemampuan bahasa Inggris jadi intinya sama aja jadi kita cuma intinya kita hasilnya kita gak meng-submit sertifikat kemampuan bahasa Inggris kita ke chivening tapi kita submitnya ke kampus saat apply LOA setelah kita dapat LOA-nya baru kita pakai baru kita submit LOA-nya ke chivening begitu teman-teman ya betul sekali ya Alvinda ada tambahan? iya jadi sama kayak Haydir LOA-nya memang bisa conditional kalau kita gak punya IELTS itu pengalaman saya ngirim IELTS waktu itu saya udah dapat conditional dari tiga kampus ngirimnya tanggal 26 dan ternyata 26 Juni dan ternyata tanggal 30 Juni saya dibilang dapat chivening tapi dia minta unconditional LOA dalam 14 hari yang dimana kekurangan Sabtu Minggu berarti 10 hari dan saya belum punya unconditional LOA jadi udah kebayang bingungnya setengah mati gimana dia harus telpon-telpon kampus jadi memang benar-benar penting sih untuk yang disenang buat kita itu mungkin buat teman-teman yang belum familiar ya apa sih yang dimaksud dengan conditional dan unconditional LOA ya jadi letter of acceptance itu ada dua jenis yang pertama adalah yang unconditional berarti sudah tanpa syarat kamu diterima gitu atau yang conditional kalau conditional berarti kamu diterima dengan syarat nah syaratnya biasanya apa saja pertama kita mungkin belum memenuhi syarat minimal tes bahasa Inggris yang diminta IELTS-nya 7 kita masih 6,5 mungkin atau kita belum submit IELTS-nya kayak gitu ya terus kedua biasanya beberapa kampus ada yang meminta kita ada application fee seperti itu dan kalau kita belum submit application fee maka kita tidak akan mendapatkan unconditional unconditional IELTS unconditional LOA nah kita tidak akan bahas application fee-nya ya kita akan fokus kepada syarat tes bahasa Inggris tadi cerita dari ke Alvina tadi menunjukkan ya bahwa ambil IELTS ternyata atau ambil language test ternyata sepenting itu karena nanti bisa bikin kita panik at the disco ketika ternyata kita lolos beasiswa gitu jadi mungkin saran dan juga mungkin sum up sum up point tadi pertama shivening tidak meminta IELTS IBT atau Duolingo atau English language test apapun tetapi untuk mendapatkan LOA kita harus punya itu semua itu kan salah satu dari language test tersebut jadi teman-teman kalau yang sudah apply shivening sekarang ya sudah dalam sudah memasukkan essay sudah tinggal menunggu pengumuman untuk shortlisted kandidatenya sekarang saat yang tepat buat teman-teman untuk mengambil language test why karena besok kalau ada pengumuman dari shivening bulan Februari dan ternyata lolos nah paling tidak aku sudah punya language test kalaupun misalnya belum lolos bisa untuk mencoba apply beasiswa lagi karena masa berlakunya 2 tahun gitu jadi makanya ini timing yang tepat nih teman-teman untuk strategize ambil language test ini momen yang pas banget gitu ya oke nah pertanyaan selanjutnya terkait dengan masa berlaku kalau IELTS dan TOEFL IBT berlaku 2 tahun ya kalau 2 linggo berapa lama sama Kak Kanita 2 linggo juga 2 tahun oke jadi semuanya sama ya 2 tahun ya terlata-lata memang seperti itu oke ada pertanyaan nih dari Kak Hanisa Kak Haidir izin bertanya apakah ada rekomendasi buku yang mudah dipahami untuk belajar grammar oke jadi kalau aku personally ada buku namanya Betty Azar yang warna biru itu grammar tentang grammar bisa mulai dari situ soalnya itu dari awal dari part of speech sampai akhir-akhir ke complex sentences bisa dicoba oke dan biasanya Betty Azar itu bukunya anak kuliah bahasa Inggris ya ya oke nah ini ada yang ngasih masukkan nih apa namanya tentang TOEFL IBT memberikan saran untuk ambil di test center saja karena untuk untuk ambil home edition di Maret 2023 ada banyak kendara teknis di ETS gitu nah ini mungkin salah satu pengalaman yang kurang ini ya apa namanya kurang menyenangkan ya dari Kak Sugiharto tapi kalau dari aku pribadi aku udah ambil IBT mungkin official tiga kali atau ya sampai dan training dari mereka beberapa kali juga so far gak ada kendala sih tapi namanya first major kalau kita apes ya bisa aja terjadi ya semoga tidak terjadi teman-teman semua ya oke tapi yang bisa kita ensure adalah ETS ya yang menyelenggarakan IBT atau mungkin yang menyelenggarakan IELTS dan juga Duolingo mereka kan juga perusahaan-perusahaan yang kompeten ya dan pasti mereka bertanggung jawab kalau seandainya ada kendala gitu oke ada pertanyaan lagi dari Kak Nur Aflaha izin bertanya kalau seumpama nilai IELTS-nya mepet dengan requirement kampus masih bisa diterima oleh kampusnya kah atau memang harus di atasnya nah Kak Afina nih kayaknya jago soal mepet-mepet deadline gini IELTS-nya mepet dengan requirement kampus masih diterima atau harus di atasnya kalau memang dia minta 6,5 nilai kita 6,5 itu I think will be okay kalau di atasnya memang lebih baik ya kalau di bawahnya itu yang agak bisa diterima oleh enggak itu tergantung kampus masing-masing tapi kalau IELTS-nya sama itu kan hanya untuk syarat jadi mereka akan menerima itu sih oke mungkin aku bisa mengembangkan pertanyaannya ya kalau misalnya nih kita diterima gitu kan minimal mereka minta nilai minimalnya 7 gitu terus kita nilainya 7,5 tapi mereka minta nilai minimal ratingnya tuh 7 padahal nilai rating kita 6,5 jadi overall score-nya kita di atas requirement mereka tapi specific score yang mereka minta kita di bawah solusinya gimana nih Afina tergantung kampusnya sih sebenarnya ada beberapa yang mungkin kita nego ngeyel dikit bisa apalagi kalau kita udah pegang tuh misalnya saya udah terima scholarship jadi udah kelihatan bahwa saya akan masuk ke situ akan memulai di tahun yang sama tapi kalau enggak mungkin yang terutama yang kuatannya limit jadi kalau yang apply kampus jangan nunggu sampai mau bukanya September mulanya September jadi apply-nya Juli untuk tahun yang sama itu akan susah banget nah kalau yang limited quota I think mereka akan lebih strict ya di situ ya jadi sebenarnya itu akan diberlakukan case by case ini ya resolution ya sama kampus jadi misalnya kita udah kita misalnya kurang 0,5 gitu terus udah keterima beasiswa gitu kan kita komunikasikan saja kepada pihak admission gitu sehingga mereka bisa memberikan masukan apakah bisa kita mungkin ambil alternatif yang lebih cepat dan murah misalnya ambil Duolingo gitu ya atau kita tetap harus memenuhi perasyarat tersebut kalau waktunya mepet ya berarti dengan resiko mungkin mereka akan kehilangan kita gitu kan sebagai mahasiswa di kampus itu jadi itu sesuatu yang bisa dikomunikasikan gitu makanya meskipun bisa dikomunikasikan kita juga berharap di situasi itu so prepare better gitu ya oke baik ada pertanyaan lagi untuk visa ke UK apakah TOEFL IBT juga bisa saya pribadi saya berangkat ke UK tidak menggunakan IELTS tapi menggunakan TOEFL IBT tinggal dilambirkan saja di visa saat aplikasi visa jadi itu bisa dilakukan sebenarnya yang mereka butuhkan adalah kita memenuhi syarat untuk masuk ke negara tersebut yang sudah bisa dibuktikan dengan adanya LOA English Language Test dan juga kemampuan finansial gitu ya melalui beasiswa jadi bisa pakai platform IBT oke ini menarik nih dari Kak Awan mau bertanya bagaimana pendapat kakak tentang berlatih writing IELTS dengan memanfaatkan chat GPT atau any other AI website silahkan nih kayaknya zaman kita dulu belum ya pakai chat GPT ya mungkin zamannya Haidir sudah nggak tahu nih kalau zamannya Alvina silahkan Haidir untuk chat GPT itu sangat-sangat bermanfaat buat ngasih feedback tentang writing IELTS writing task 1 teman-teman jadi berdasarkan informasi dari Mbak Alvina IELTS writing itu kan ada dua task task pertama itu tentang writing a report ya kan jadi ada tujuh tipe diagrams atau grafik salah satu bisa kita dapatkan 150 kata minimal itu bisa kita latihan atau minta feedback dengan chat GPT jadi just write down on your chat GPT account can you please give me give me feedback on my IELTS writing report sample here we go submit your sample nanti bakal dapat feedback dari empat band descriptors dari IELTS writing tersebut tapi untuk task 2 IELTS writing task 2 menurut aku chat GPT kurang cocok karena aku personally coba dan feedbacknya tuh nggak nggak human bisa jadi oke untuk di chat GPT untuk IELTS writing task 2 itu kan kita bukan report lagi tapi essay 250 kata minimal ada tujuh tipe essay Mbak Alvina bilang ada advantages disadvantages maybe both intinya ada expository atau argumentative kita bisa minta bantuan CGPT untuk memberikan feedback grammar jadi di CGPT bisa check grammar kita tapi untuk band descriptor yang lain yaitu CC atau cohesive and coherence itu belum bisa di-check oleh CGPT menurut aku ya jadi solusinya apa ada AI lain namanya writing 9 aduh ini endorse nggak Mbak Sky sorry aku harus jaga ethics ini soalnya ditahan-tahan go ahead oke namanya writing 9 teman-teman writing9.com aku nggak tau belakangnya apa intinya writing 9 itu berbayar tapi itu bisa ngasih feedback yang cukup lebih konstruktif dibandingkan CGPT khusus hanya untuk IELTS writing task 2 untuk essay-nya jadi aku personally pakai CGPT untuk feedback writing IELTS task 1 aku dan writing 9 untuk task 2 what about you Mbak Alvin dan Mbak Sky chat GPT juga waktu tahun saya tuh lagi baru ya waktu itu tapi benar yang dikatain Haydir bahwa kalau yang task 1 mereka akan lebih karena itu AI not human dimana kalau discussion task kita akan lebih banyak creative writing ya jadi kalau writing 9 saya juga pernah coba itu lebih lebih oke dan chat GPT lagi mungkin ngingetin aja ini pengalaman aja sih chat GPT memang bantu kita untuk task 1 misalnya untuk menjawab sesuatu but make sure make sure bahwa fakta yang dikasih itu benar atau enggak terutama nanti kalau misalnya kuliah ini juga kejadian mungkin karena tahun saya masih baru kalau misalnya pakai oh misalnya ini nih ada jurnal ini ini pakai ini langsung di copy which is sometimes mereka juga ngambil kan namanya AI yang mereka gak tahu apakah itu benar atau enggak so make sure you have to check the fact oke kalau dari aku chat GPT itu kalau kita ngeyel sebenarnya chat GPT-nya juga kalah loh sama kita beneran jadi sebenarnya it's quite interesting ya to talk about chat GPT especially when we are actually teaching the language gitu kan terus kita positioningnya chat GPT itu sebenarnya gimana gitu kan di apa namanya berlantara per language educationan gitu kan yang menarik dari chat GPT adalah karena mereka itu machine dan review aku so far tetap tidak akan bisa mengalahkan kemampuan yang dimiliki oleh guru atau pengajar yang membantu kita belajar IELTS atau TOEFL atau apapun itu belajar writing karena sebenarnya kalau misalnya aku minta feedback dari chat GPT terus aku ngeyel loh bukannya ini gini-gini terus nanti dia bilang oh apologize chat GPT malah minta maaf ke kita terus oh iya bener kamu gini-gini gitu jadi aku merasa bahwa chat GPT itu kayak teman belajar aja sih tapi bukan guru gitu jadi teman belajar tapi kalau kita punya keraguan atau kita punya pertanyaan lebih lanjut ya di challenge aja gitu tapi jangan dijadikan itu sebagai final resource teman-teman gitu ini mungkin juga feedback yang bisa berlaku untuk kita besok ya kalau teman-teman berangkat ke luar negeri dan bikin essay atau menulis apapun itu jangan gunakan chat GPT sebagai final answer gitu ya karena sangat lumayan generik yang dihasilkan dan sebenarnya dia juga tidak se-strong itu dalam membangun argumen dibalik jawaban dia gitu termasuk juga saat IELTS ya apalagi yang menuntut kreativitas tadi seperti IELTS writing task itu bisa dibilang oh iya ngasih inspirasi tapi teman-teman harus punya inisiatif untuk I want to improve it I want to improve further gitu gak cuman percaya dengan yang disampaikan oleh GPT begitu oke selanjutnya pertanyaan dari KL ya Kak boleh share timeline belajar IELTS sehari-hari dialokasikan berapa jam manajemen waktunya bagaimana disamping kesibukan lain dan untuk writing biasanya menyelesaikan berapa pertanyaan sebelum ambil official test silahkan Alvina dulu deh so for the record waktu itu saya kerja di rumah sakit plus I'm a mom saya punya anak satu manajemen waktunya gimana itu kayaknya manajemen masing-masing ya jadi misalnya kalau bisanya belajar malam atau bisanya belajar pagi nah itu mungkin bisa dimanfaatin kapan sih saya bisa manajemen waktu waktu bisa konsentrasi paling paling full kapan kalau saya biasanya malam a very night old jadi kayak malam udah selesai semua udah tidur udah tenang gak ada yang ganggu nah itu baru mulai belajar kayak gitu untuk berapa banyak soal sebelum official test I think bukan berapa banyak soal tapi seberapa pedih kita untuk nulis dan kalau ada yang kasih feedback seberapa konstruktif atau mungkin grammar-nya gimana setelah itu waktu ya manajemen waktu apakah untuk task 1 kita bisa ngerjain misalnya dalam 20 menit task 2 dalam 40 menit udah selesai gitu sih oke ada tambahan mungkin dari Heidir kalau aku pribadi timeline belajar IELTS-nya aku udah bilang 19 bulan 19 bulan itu gak intensif semua karena aku juga ngajar anak-anak dengan kondisi yang special needs tapi gak semultitasking Mbak Alvina aku gak punya anak belum gak kerja di hospital juga tapi lingkungannya masih bahasa Inggris fortunately jadi 19 bulan itu fokus belajar IELTS-nya intensif enggak intensif enggak gitu ya terus manajemen waktunya aku ambil karena aku tau diri aku slow learner jadi aku apa namanya butuh sosok guru atau mentor aku ambil less online less offline yang gratisan banyak ternyata teman-teman mock-up simulasi banyak banget aku coba dan untuk berapa banyak soal menurut aku aku ngabisin IELTS-Cambridge series sampai 17 sekarang sudah ada yang 18 aku belum coba yang 18 tapi Alhamdulillah aku udah habisin yang 1 sampai 17 masing-masing ada paket sekitar 5 paket untuk masing-masing skill itu aku habisin sendiri untuk listening sama reading aku bisa self-scoring sendiri self-timer sendiri tapi untuk writing sama speaking aku coba sama mentor-mentor aku sama guru-guru aku what about you mbak Sky aduh kalau ditanyain tips belajar aku tuh bukan belajar yang baik kalau guru mungkin I can tell that okay I can say that I'm a good teacher but I'm not good learners actually I always have a random style of learning aku biasanya mempersiapkan tes itu mepet deadline karena aku bukan tipe orang yang pengen nomor 1 aku bukan tipe orang yang pengen IELTS-nya 9 aku kayak bare minimum aja udah cukup kalau aku tipe orangnya tapi setiap orang pasti beda-beda kalau aku sih yang penting kita meluangkan waktu yang cukup dan efektif dan menurut aku aku lebih efektif kalau aku aim for not the length or the duration of learning tapi lebih kepada strategi belajarnya jadi kalau aku harus berkomitmen 19 bulan buat IELTS gak bisa ya mohon maaf Khaydir kalau aku tidak bisa berkomitmen untuk itu untuk juggling kayak Alvina juga I don't think I can I need a time mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum tes yang dimana aku bisa belajar secara intensif dengan aktivitas lain yang aku kurangin jadi memang aku butuh waktu bersemedi modelnya nah instead of completing many prompt atau many questions for writing practice aku mungkin akan aim 2 atau 3 aja tapi aku tahu cara belajar yang paling efektif for example kalau kita mau belajar writing itu aku akan belajar dulu lihat sampel jawabannya gitu kan terus mencoba mengerjakan tapi tidak di timing jadi aku mau tahu berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk reach this level gitu setelah itu baru percobaan selanjutnya aku akan mencoba dengan waktu jadi aku aku bikin lebih efektif lagi cara belajar aku cara time management dalam 20 menit itu atau 40 menit itu gitu jadi kalau aku tidak the duration tapi aku harus punya strategi biar durasinya itu pendek tapi aku bisa fully committed dan efektif gitu belajarnya nah mungkin itu juga mungkin perlunya guru atau mentor yang bisa ngasih kita metode-metode belajar persiapan English language test meskipun belajar mandiri belajar sendiri itu juga sangat bisa dan sebenarnya ada resource-nya di internet gitu kan makanya tadi Heidi dan Alvina sudah bagi mana aja website yang bisa teman-teman lihat untuk belajar mandiri gitu oke kita akan masuk ke pertanyaan yang ada di Youtube ya dari Kak Arief untuk Duolingo apakah exam ada proktor onlinenya Aidir silahkan I apologize please remind me please remind me what protocol is I'm sorry you are muted mbak proktor itu adalah orang yang mengawasi kita saat test apakah ada kalau IBT kalau IBT ada ya yang home edition itu ada kalau ambilnya di test center pasti petugasnya itu yang menjadi proktornya nah kalau Duolingo apakah ada proktornya Aidir no gak ada tapi setelah kita masuk ke akun kita di website official DET itu pas kita klik mulai mulai test homepage-nya beda jadi website-nya beda karena website itu langsung keawasi secara otomatis oleh mesin mereka jadi kalau misalnya ada apa namanya parameter kalau kita melakukan sebuah kecurangan langsung ke disqualifikasi langsung ketutup websitenya jadi hati-hati dibaca benar-benar terms and conditions-nya regulasinya gak ada boleh gak boleh ada orang lewat lalu-lalang segala macam noise semuanya itu harus dipantengin jadi gak ada orang kayak real person yang ngawasin tapi kita diawasin oleh mesin si komputer itu jadi kayak komputer kita di-takeover gitu ya sama mereka ya sama juga kalau ambil IBT Home Edition nanti si Proctor U ini atau Proctor Online ini mereka akan punya akses terhadap screen kita jadi kalau kita tahu-tahu buka chat GPT apa-apa ya mereka tahu mereka aja bisa pegang mouse kita gitu loh ibaratnya jadi memang cara mereka untuk meminimalisasi adanya kecurangan dengan cara seperti itu begitu semoga menjawab dari Youtube juga dari Kak Mateus kalau misalnya Shifting Scholarship-nya belum dapat terus LOE belum dapat karena IELTS-nya belum dapat apa langsung oh sorry aku salah baca kalau misalnya sudah dapat Shifting Scholarship tapi belum dapat LOE karena belum punya IELTS apakah langsung gugur scholarship-nya Alfina silahkan nggak langsung gugur tapi akan dikasih waktu kalau saya kemarin misalnya 30 Juni you have maksimal until 14 Juli untuk ngasih unconditional LOE di luar itu baru dinyatakan gugur gitu oke untuk pertanyaan selanjutnya dari Shaby mau bertanya misalnya sudah dapat conditional offer tanpa IELTS duluan diminta lengkapi IELTS untuk unconditional LOE ini biasanya diberi waktu berapa lama gitu meskipun tiap unit beda-beda tapi apakah ada rata-ratanya gitu rata-ratanya mereka kasih berapa lama silahkan untuk kasus aku pribadi aku daftar ke 16 universitas dan awalnya memang aku juga belum ada IELTS belum ada paspor karena pasporku udah expired jadi LOE yang aku dapat itu semuanya conditional dulu dan tiap-tiap universitas ke 16 universitas yang aku apply ini 15 dapat conditional LOE itu waktunya deadline untuk ayo submit paspornya mana IELTSnya mana itu beda-beda sih teman-teman ada yang satu bulan ada yang dua bulan ada yang tiga bulan jadi tergantung kebijakan universitas masing-masing Alvina ada tambahan? sama sih sama dengan Haidir cuman mungkin I don't know about Manchester kemarin kalau saya kemarin dapetnya itu sebenarnya udah dari Januari untuk LOE-nya dan mungkin mereka bisa kasih kayak sampai Juni or something sebelum sebelum Juli jadi sebelum dimulai jadi tergantung beda-beda oke selanjutnya mungkin pertanyaan yang lebih kepada tips-tips belajar ya kayaknya ini menarik nih ya pertanyaannya adalah bagaimana cara memanage perasaan yang naik turun buat belajar IELTS ini mau belajar IELTS apa ditembak pasangan kayaknya rasanya naik turun oke silahkan Haidir mungkin yang 19 bulan perjuangannya bisa kasih informasi silahkan Mbak Sky halo oh iya putus-putus ya barusan ya aku itu sorry aku sedikit bisa relate sama Kak Tida masalah motivasi motivasi itu ada internal sama eksternal ya teman-teman naik turun kalau aku motivasi belajar IELTS itu muncul ketika aku dapat urgency belajarnya buat apa baru ada internal motivasi yang langsung tinggi gitu nah dan gimana biar aku bisa numbuhin motivasiku itu secara internal dari LOE jadi aku ngejar LOE conditional dulu baru dikasih deadline jadi motivasinya adalah ngubah conditional jadi unconditional dengan IELTS itu makanya harus belajar IELTS kalau eksternal motivasi itu dari cari guru yang paling cocok Mbak Sky ini paling cocok ngasih feedback writing teman-teman marketing lingkungan belajar teman belajar yang mau private ada orang yang suka private class ada yang suka small group class ada yang suka big class jadi preferensi masing-masing disesuaikan aja ini juga mungkin sekaligus menyasal pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya strategis ya kayak belajarnya tuh bagaimana atau mungkin timelinenya seperti apa kalau reading kalau listening seperti apa I think itu tidak bisa kita jawab secara general di forum seperti ini ya karena itu bakal personal base banget gitu bahkan tadi jawaban kita bertiga bisa kemana-mana gitu kan karena kita punya learning style masing-masing gitu jadi saran aku kalau teman-teman pengen menanyakan tentang strategi belajar dan sebagainya carilah mentor gitu kan atau carilah guru yang bisa membantu dan menganalisis kebutuhan teman-teman begitu ya jadi mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan seperti itu nah ada yang menarik nih tadi kan kak Alvina bilang kak Alvina terekspos ya in daily basis dengan bahasa Inggris nah ini teman kita Dian Amelia juga mengekspos dirinya dengan bahasa Inggris melalui Ome TV atau episode so the point is that through the application where we can talk in English with other English speakers around the world gitu kan tapi bahasa Inggrisnya kan gak perfect posh English ya gak bahasa Inggrisnya ratu-ratu royal di UK gitu pakai broken English ini kira-kira bisa membantu meningkatkan English speaking gak sih Alvina kalau kita belajarnya lewat open resources gitu dan bahasa Inggrisnya gak pakem gitu gak yang perfect English kalau dari saya sih I think it is better kalau kita carinya yang memang dia pakai proper English ya karena kan kita terekspos dengan sesuatu yang memang kalau grammar-nya udah tepat daripada kebiasa yang broken English terus kita ganti lagi kayak gitu sih kalau saya dulu kalau saya latihannya itu juga dari baca newspaper terus juga misalnya dengerin juga dengerinnya TED Talk cuma demi IELTS aja sih sebenarnya dengerin TED Talk walaupun YouTube pun I'm trying to find yang memang gambarnya mereka udah proper ya bukan broken English gitu kalau Haydir ada pandangan lain mungkin tentang belajar speaking broken English versus proper English I think kalau Mbak Dian Amelia ini mau belajar kalau ngejar English speaking skills-nya di masalah grammar nonton orang-orang nge-expose diri dengan broken English pasti gak nyampe dong gak dapat dong grammar-nya karena teman-teman mungkin mendefinisikan broken English itu karena grammarnya ambur-adul segala macam which is really debatable in the Tissot world but anyway I'm not gonna discuss-nya tapi menurut aku broken English itu bisa bermanfaat untuk menambah vocabulary dan mungkin bisa walaupun grammarnya gak grammatical banget tapi mungkin pronunciation-nya bagus ya kan atau bisa mengexpose di Omet TV misalnya bisa nge-expose banyak international accents which is really acceptable di IELTS test misalnya karena sudah sangat diverse jadi broken English could be potentially helpful masalah nge-boosting vocabulary dan pronunciation tapi grammarnya mungkin ditahan dulu kita ngejar fluency and confidence dulu vocabulary dan pronunciation setelah itu baru mungkin bisa belajar grammar di proper English yang Mbak Alvina jelasin tadi kalau boleh nambahin nih kalau belajar speaking itu sebenarnya kita aim on two things first is accuracy and second is fluency orang-orang Indonesia mostly mereka itu belajarnya berdasarkan grammar kan ya jadi mereka paham gitu ya tapi mungkin mereka tidak fluent sebenarnya ide untuk belajar bahasa Inggris melalui channel-channel tersebut itu ide yang sangat bagus karena teman-teman bisa aim for fluency kayak tadi kata Haydir kepercayaan diri dan kita cara bicara berani merespon itu kan sangat penting gitu nah terus kita bisa gak sih belajar accuracy dengan broken English kalau aku bilang bisa banget caranya apa kita dengan orang lain ngomong ya dan ternyata grammarnya salah kita bisa bilang loh eh kayaknya grammarnya salah deh gitu kan itu kita belajar dan kita juga belajar sendiri loh misalnya ya aku pribadi I don't say that my English is perfect sometimes it's also broken gitu kan misalnya kayak mau bikin pertanyaan misalnya kayak does she have some time gitu kan misalnya eh salah salah gak sih bener gak sih does she have atau is atau apa sih kadang-kadang gitu kan kita kayak self-evaluating gitu nah that's learning jadi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri meskipun kita memproduksi broken English gitu dan aku sering banget nanti kayaknya tadi gue salah deh ngomongnya gak gitu ya gak apa-apa orang kita emang bukan native speaker tapi being aware on our own mistake being aware of the mistake of our counterparts when speaking itu juga meningkatkan accuracy in grammar jadinya kita tahu itu salah next time-nya kita akan memperbaiki gitu jadi belajar dari broken English maupun proper English kayak BBC English dan sebagainya itu semuanya punya manfaat dan fungsi dalam meningkatkan kualitas kita ya dalam berlatih bahasa Inggris seperti itu oke sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya mengenai conditional lagi conditional letters jika sudah dapat LOA unconditional misal saat daftar ke kampusnya menggunakan dua lingkung kemudian apakah untuk melengkapi administrat administrasi pembuatan visa tetap membutuhkan IELTS atau TUFEL jadi mungkin pertanyaannya adalah untuk visa itu apakah dua lingkung acceptable atau tidak gitu apakah Haidir dan Afina punya informasi terkait hal ini kalau dari aku pribadi aku belum pernah ya menggunakan dua lingkung untuk syarat ke luar negeri gitu jadi I'm sorry I couldn't help with this information kalau Haidir mungkin pernah kecekongan ya dengan dua lingkung ini tuh lagi dan lagi masalah imigrasi-imigrasi visa ya teman-teman seingat aku saat aku mengurus visa UK dan visa Schengen sebagai student seingat aku aku gak diminta sertifikat kemampuan bahasa Inggris I don't know karena aku minta bantuan agen sih teman-teman jadi agen yang ngurus semuanya dan itu gratis seingat aku aku gak nge-submit IELTS gak nge-submit dua lingkung tapi hanya LOA yang unconditional dan bukti kalau aku tuh sudah punya scholarship dan bukti kalau aku tuh udah diterima di kampus ini gitu I think that's enough but I'm not sure coba tanya Mbak Alvina mungkin walaupun saya daftar mandiri untuk ngurus visa kemarin sama sih kayak Haidir walaupun gak diminta tapi kan LOA unconditional udah menunjukkan ya kalau kita udah punya IELTS udah pasti udah punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni dan I think mungkin karena we are a chaffinning schoolers kita kan punya waktu apply visa kita bisa centang sendiri teman-teman jadi kalau minta itu ada privilege-nya sendiri centang sendiri dan aplikasi pinya langsung nol dan gak ditanya banyak sih kayak kebutuhannya yang standar aja sama kalau kita memang diterima kalau chaffinning ya mungkin kita bisa memberikan masukan sebagai chaffinning awardee jadi kalau kita mendapatkan surat sakti anda sudah diterima sebagai chaffinning scholars kita visa-nya jauh lebih mudah karena pertama sudah ada proof bahwa kita financially capable untuk berada sekolah menyelesaikan sekolah di UK kedua keterima chaffinning berarti juga sudah membuktikan kita akan sekolah sudah ada English Proficiency Test juga melalui LOE tadi jadi sebenarnya semua requirement sudah checklist nah perkara apakah menggunakan Duolingo bisa apa tidak nah kami belum bisa memberitahu itu secara spesifik gitu tapi terima kasih ada ke Oki yang standby ngasih link kalau teman-teman pengen tahu tentang visa ke UK bisa ke www.government.uk di sana informasinya lengkap dan mungkin bisa mencari jawaban tersebut di link yang diberikan begitu ya semoga bisa membantu walaupun sedikit ya oke nah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman di YouTube Duolingo Certificate bisa dipakai buat daftar Shivening tidak tadi sepertinya sudah dijawab ya oleh Kak Haidir ya bahwasannya Shivening tidak meminta adanya English Language Test tapi yang mengharuskan adanya English Language Test adalah LOE atau Lateral Acceptance surat diterima di universitas tersebut gitu jadi Shivening tidak meminta surat tersebut begitu oke kita masih punya sekitar 10 menit nih mungkin kita bisa sedikit menunjukkan kepada teman-teman kalau mau apply IELTS itu gimana sih Kak Alvina mungkin bisa share screen Kak dan tunjukin gitu websitenya itu apa terus step by stepnya seperti apa mungkin dikit ya kalau misalnya kita mau apply IELTS jadi kita ambil di ielts.org nah kita bisa klik ya misalnya take test nah kita bisa ngambil we want to take a test yang mana setelah itu kita kan ambilnya IELTS academic ya so we choose IELTS academic disini kita bisa book disini sorry tadi ketutupan dan we can to book now here dan kita bisa cari country-nya dimana di Indonesia so when we put it here then we select the city bisa di Jakarta mereka akan banyak kasih apa itu one skill retake kalau ada teman-teman yang jadi IELTS ini kalau misalnya kita berasa kok writing saya dapat segini sih kok speaking saya dapat segini sih kita bisa retake tapi bayar lagi gak gratis ya jadi dengan ketentuan tertentu dan nanya itu bisa tapi hanya untuk satu skill aja kayak gitu so when we book for this sorry kita bisa milih setelah itu setelah kita milih ini balik lagi ke depan setelah kita milih testnya dimana kita bisa langsung klik aja test center-nya mereka akan nanti langsung kontak ini nah kita bisa milih nih IELTS academic on computer or on paper kalau computer itu bisa mungkin di minggu yang sama kita akan langsung dapat skornya kalau on paper itu bedanya kita butuh 14 hari kerja sekitar 2 mingguan makanya sekarang akan lebih enak kalau kita ngambil yang computer-based test nah setelah itu kita akan dikasih page untuk itu nah setelah itu kita milih academic internal training atau UKVI nah so when we pick IELTS on computer mereka akan tanya do we have special recruitment or not kalau misalnya enggak kita akan bilang no I don't terus kita akan langsung cari disini nah tanggalnya juga seperti kayak Kak Sky tadi bilang bahwa IELTS itu high demand jadi kita pastikan enggak mepet mepet kayak satu minggu saya mau dapat tes dalam hari ini kadang mereka juga enggak menyediakan atau mungkin jumlah pesertanya waktu itu masih melebihi kuota jadi kita enggak bisa untuk booking di tes di hari saat itu juga nah kayak gini mereka akan ada limited seats for example nah kayak gini ini karena dia udah mepet ya tanggalnya karena sekarang udah tanggal 25 so when you reserve it nah ini akan ada tanggalnya tanggal jam berapa dan speakingnya kita juga bisa milih jamnya juga so when you reserve nanti kita akan langsung booking sorry kita booking tempatnya mungkin ini kayaknya beda lokasi jadi saya enggak bisa itu setelah booking tempatnya setelah itu nanti kita bisa bikin langsung ke lokasinya juga ya langsung ke username-nya terus kita bayar juga jadi ngisi data setelah itu kita bayar sejumlah yang diminta itu sih ini kayaknya mungkin beda karena lokasinya aja oke i think itu jadi kita bukannya di ielts.org setelah itu book the test pilih lokasi setelah itu kapan kita bisa milih range-nya kapan mau ambil speaking test date-nya dan tanggalnya setelah itu kita akan bisa langsung register gitu oke terima kasih kalfina aku mau izin share juga ya untuk yang ibt seperti apa jadi untuk official website-nya ibt itu ada di ets.org ets itu nama company-nya ya yang menyediakan ibt test lalu kurang lebih seperti ini view-nya disini langsung kita ambil aja toffle ya kita tunggu sebentar nah disini teman-teman kita akan diminta untuk bikin account dulu di ets apakah kita test taker score user or teacher that we choose as a test taker lalu kita bisa memilih toffle bt atau toffle essentials ya kalau toffle essentials itu yang general english aja gitu nah terus kita akan memilih yang toffle bt kita register kalau teman-teman belum punya account berarti silahkan buat account karena account-nya ini bermanfaat kok gak cuman buat buat nambah-nambahin akun aja enggak tapi akan bermanfaat juga nanti akan aku jelaskan seperti bermanfaatnya nah kalau teman-teman belum punya account silahkan buat account karena aku sudah sering pakai jadi aku sudah punya akunnya ya aku masuk pakai akunku oh sorry mohon maaf sudah lupa passwordnya apa tunggu ya teman-teman ya sebentar oke entah mengapa aku tidak bisa login padahal tadi sudah dicoba dan bisa ya tapi pada intinya nanti dari akun tersebut teman-teman sama ya bisa memilih task date kemudian location juga oh ini sepertinya sudah bisa aku izin share sekali lagi nah ini seperti ini nanti sudah ada namanya terus disini ada beberapa produk yang bisa kita gunakan sebenarnya ya ada test preparation kita bisa beli bukunya dari website-nya langsung buku-bukunya ini tentunya buku official tadi ada pertanyaan gimana cara tahu bukunya asli ya pangga dan sebagainya kalau kita membeli buku di official website pasti itu official ya kemudian kalau teman-teman punya ada yang memiliki special needs atau disabilities bisa juga explore di bagian sini kalau sudah pernah ambil tes juga kita bisa ambil skornya ya lihat skornya dari test and score gitu tapi kalau teman-teman mau apply testnya tinggal register for a test kemudian setelah itu kita bisa pilih mau TOEFL IBT at the test center atau TOEFL IBT home edition dan kalau ambil yang home edition maka akan ada testing checklistnya gitu misalnya kita ambil yang home edition ya terus seperti sama seperti IELTS tadi tinggal dipilih mau kapan zona waktunya apa terus kapan penyelenggaraannya gitu ya misalnya November-Desember waktunya waktu Indonesia Barat nanti akan muncul kalendernya seperti ini ya kalau lokasinya pasti sudah di rumah ya karena ini home edition sehingga kita pilih date-nya setelah pilih date nanti akan muncul juga jamnya jadi di jam berapa testnya itu bisa kita lakukan nih jam 12 12.40 dan sebagainya setelah itu kita melakukan pembayaran mendapatkan konfirmasi via email dan ya sudah tinggal kita harus mendownload sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah komputer kita speaker, microphone semuanya berjalan dengan baik begitu nah untuk TOEFL IBT ini tidak ada one test retaking seperti IELTS ya tetapi ada fasilitas yang bernama TOEFL Best Score artinya apa jadi misalnya kita ambil nih TOEFL hari ini gitu kan terus nilainya kita ada yang jelek nih misalnya speaking-nya jelek gitu atau mungkin writing-nya jelek gitu kan nah kita bisa ambil test lagi tapi harus ambil test empat-empatnya tidak bisa hanya salah satu nah di test yang kedua antara test satu dan test kedua nanti yang menjadi final score kita adalah nilai yang terbaik dari kedua test tersebut gitu jadi misalnya reading-nya 22-24 maka 24 yang akan dituliskan di best score listening 26-27 maka 27 yang di best score seperti itu jadi melalui TOEFL Best Score Facility ini kita bisa mendapatkan apa namanya nilai terbaik on paper gitu yang bisa kita gunakan untuk apply LOA begitu untuk Duolingo seperti apa Heydir silahkan oke untuk Duolingo sebenarnya udah aku tampilin di materi sebelumnya seperti ini englishtest.duolingo.com sebelum official test bisa coba latihan gratis simulasinya 15 menit ada prediksi skornya kalau belum punya akun tinggal daftar kalau sudah punya akun tinggal masuk di dalamnya aku gak bisa nunjukin karena aku lupa dan waktu kita udah mulai mepet intinya di dalamnya kita gak perlu pilih lokasi tes kita tinggal beli apa namanya official testnya sekitar 700an ribu rupiah itu bisa dibayar melalui Paypal dan pembayaran lainnya kalau sudah punya voucher itu kita gak perlu milih tanggal kita gak perlu milih lokasi terserah kita mau mulai official testnya kapan sesiapnya setelah klik mulai test satu jam testnya dalam dua hari hasilnya dikirim oke nah yang terakhir mungkin dari kami sedikit promosi sedikit gak sedikit sih banyak karena ilmunya bakal banyak di sini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman tadi kita tuh cara dapet mentornya bagaimana dan sebagainya sebagainya nah jadi rangkaian dari acara Chef Buddy ini ya secure your LOI series kita ada volume ketiganya yaitu cracking the IELTS code jadi di bulan Desember ya perkiraannya minggu pertama atau minggu kedua di hari Sabtu kita akan ada acara ini online ya yang kita kemas melalui kegiatan Chef Buddy di sini kita akan ada antara sumber yang menarik yang tentunya sudah expert di bidang IELTS baik secara mempersiapkan tesnya maupun sebagai examiner dari tes IELTSnya nah di acara ini nanti kita akan berbagi tentang skill-skill spesifik di IELTS dan bagaimana cara kita bisa mengerjakan skill-skill tersebut dengan baik ya dan berbeda dengan dua event kita sebelumnya ya yang terbuka untuk Zoom dan juga di YouTube untuk acara ini bagi teman-teman yang apply di YouTube maka akan mendapatkan special mentoring karena nanti akan ada breakout room session dimana teman-teman bisa sharing dengan mentor-mentor yang nilai IELTSnya bagus atau teman-teman yang sudah berpengalaman dalam teaching IELTS gitu jadi bisa sharing informasi dan address your questions in a more efficient and personalized way gitu ya jadi silahkan selalu stay tune di at ID Shippening Alumni Instagram account ya dimana teman-teman juga mendapatkan informasi tentang acara ini kita akan post informasinya di sana dan silahkan apply acaranya juga accessible melalui YouTube tapi kalau bisa diakses melalui Zoom akan ada sesi private tadi ya dengan mentor dari Shippening begitu teman-teman informasinya ya di chatbox KOKI akan segera mengerimkan link untuk evaluasi kegiatan kita hari ini ya evaluasi dari teman-teman sangat-sangat kami butuhkan agar acara di Shippening di selanjutnya bisa lebih baik dan juga bisa lebih memenuhi kebutuhan para future postgraduate studies applicants gitu lastly saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini ada Kak Alvina yang lagi sibuk hari-hari terakhir di UK menikmati masa-masa terakhir di UK dan juga hadir sukses terus untuk belajarnya semoga bisa lulus dengan nilai yang baik dan juga pengalaman yang membahagiakan amin ya terima kasih juga untuk tim Shippody Kak Alki dan juga teman-teman yang di luar sana yang membantu operasional dari kegiatan hari ini terima kasih sekali dan teman-teman peserta kami tunggu partisipasinya untuk di acara Desember mendatang oke sekian dari kami saya Skartiasa Masuti mewakili semua teman-teman yang bertugas mengocek terima kasih dan kami undur diri dadah sampai jumpa di acara selanjutnya bye thank you selamat menikmati selamat menikmati